Setiap ngomongin kanker jadi momok menakutkan tersendiri bagi orang-orang Kenapa? Karena kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia Namun ternyata menurut penelitian World Cancer Research Fund 40% penyakit kanker dapat dicegah terutama bagi orang-orang yang punya genetik kanker Jika melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sudah terbukti dapat mencegah kanker Kebiasaan apa aja itu? Yang pertama jangan mengandalkan suplemen ataupun vitamin-vitamin buatan untuk mencegah kanker Nah banyak sekali sekarang endorsement ataupun ikan yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin tertentu Dapat membuat tubuh lebih sehat dan mencegah diri dari kanker Ya memang buah-buahan dan sayur-sayuran terbukti dapat mencegah penyakit kanker pada tubuh Hal itu karena buah-buahan mengandung vitamin, serat, dan nutrisi alami yang mudah diserap oleh tubuh dan terbukti secara ilmiah dapat memerangi sel-sel kanker Namun jika teman-teman menyerap vitamin tersebut dari suplemen-suplemen buatan Tubuh akan semakin susah untuk menyerap vitamin tersebut Bahkan banyak penelitian membuktikan bahwa beberapa suplemen tertentu meningkatkan resiko munculnya kanker Contohnya suplemen selenium Ini dapat meningkatkan resiko kanker kulit yang lebih tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan Vitamin E Beberapa penelitian menemukan bahwa vitamin E punya resiko kanker prostat yang lebih tinggi Asam folat dan vitamin B Beberapa penelitian menemukan bahwa penggunaan asam folat dan vitamin B secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kanker usus besar Serta beta-karoten Makanan kayak beta-karoten itu dapat membantu menurunkan resiko kanker Namun jika seseorang mengkonsumsi suplemen yang mengandung beta-karoten malah dapat meningkatkan resiko kanker sebesar 18% Sehingga sangat disarankan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan alami daripada mendapatkan vitamin tersebut dari suplemen Yang kedua hindari makanan dan minuman cepat saji yang berkalori tinggi Terutama makanan-makanan fast food ya, makanan olahan seperti french fries, pizza, hamburger, bacon Itu memiliki kalori lebih tinggi yang dapat meningkatkan berat badan Dimana obesitas terbukti menjadi salah satu penyebab dari kanker pada tubuh Yang ketiga batasi minuman yang tinggi gula Seperti minuman bersoda, jus kotak, ataupun teh manis, kopi manis, es-es yang manis-manis Selain tinggi kalori, minuman manis ini juga meningkatkan resiko obesitas maupun diabetes Sangat disarankan teman-teman menjauhi minuman manis dan menggantinya dengan air putih Minum teh ataupun kopi tanpa gula Serta memilih jus buah alami tanpa menggunakan gula untuk membantu tubuh mencegah kanker Yang keempat batasi makan daging merah dan hindari makan daging olahan Daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging kerbau itu kaya akan nutrisi Namun jika dikonsumsi secara berlebihan Daging merah ini mengandung bahan karsinogenik tipe 2 Yang terbukti meningkatkan resiko kanker terutama kanker usus Selain itu daging olahan terutama seperti sosis, bacon, ham Itu terbukti dapat meningkatkan resiko kanker golongan satu Boleh dikonsumsi Namun jangan setiap hari dan batasi tidak lebih dari 3 porsi seminggu Atau sekitar 350-500 gram daging merah Serta hindarilah mengkonsumsi daging olahan untuk mencegah kanker Kenapa daging merah dan daging olahan menyebabkan kanker Akan aku bahas di video daging penyebab kanker Kalian bisa mengganti asupan daging merah ke daging yang lebih sehat Seperti daging ayam, ikan, atau mengganti dengan protein hewani Seperti tempe dan tahu Untuk membantu menukar asupan nutrisi dari daging merah Selain itu daging olahan juga tinggi akan garam dan pengawet Dimana bekerja sama meningkatkan resiko penyakit lain Seperti stroke, kolesterol tinggi, maupun hipertensi Jadi gak ada salahnya loh Kalau teman-teman mulai menghindari daging olahan Yang kelima batasi konsumsi alkohol Mengkonsumsi alkohol dalam dosis yang wajar Misalnya 3 kali seminggu Cukup 1 sloki gitu ya Itu masih dianggap wajar Namun jika teman-teman mengkonsumsi alkohol secara berkala setiap hari Itu dapat meningkatkan resiko kanker Seperti kanker payudara, kanker usus, kanker esofagus, kanker paru-paru Sehingga membatasi alkohol Sangat disarankan untuk mencegah kanker Yang kenapa hindari merokok, merokok aktif maupun merokok pasif ya Dimana asap rokok itu mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang berbahaya Yang terbukti dapat meningkatkan resiko kanker Seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus, kanker hati, kanker mulut, kanker pankreas, dan kanker perut Nah pasti bakal ada yang berdebat Boong nih dokter Kakekku bahkan aku sendiri sampai umur 60-70 tahun ngerokok masih sehat-sehat aja Toh kenapa aku harus menghindari rokok? Well ada alasan ilmiahnya loh Kenapa sebagian orang bisa merokok hingga puluhan tahun tanpa menyebabkan resiko kanker Namun ada juga orang-orang yang tidak pernah merokok tetap bisa kena kanker paru-paru Nah tunggu di video selanjutnya Yang ketujuh menjaga berat badan Well kelebihan berat badan terbukti dapat meningkatkan resiko kanker Seperti kanker payudara, kanker usus, kanker kolorektal Sehingga sangat-sangat disarankan teman-teman untuk mengecek BMI-nya Body Mass Index-nya Jangan sampai kekurangan berat badan Ataupun kelebihan berat badan Sehingga dapat mencegah diri dari kanker Yang ketelapan konsumsi makanan tinggi serat dan vitamin alami Seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan Nah makanan tinggi serat alami ini selain kaya akan antioksidan Vitamin alami yang lebih mudah diserap oleh tubuh Juga tinggi akan serat yang mencegah penyerapan lemak berbahaya Dan meningkatkan bakteri usus baik pada tubuh Sehingga terbukti dapat mencegah penyakit kanker pada tubuh nih teman-teman Apalagi orang-orang yang sudah terkena kanker Sangat disarankan untuk mengganti pola makannya menjadi diet mediterian Atau diet yang tinggi akan serat Biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan Untuk mencegah penyebaran kanker pada tubuh Nah sayur dan buah-buahan apa yang paling tinggi Mencegah kanker Nanti bakal aku bahas di video selanjutnya ya Yang ke sembilan Rajin olahraga Rajin olahraga selain meningkatkan metabolisme tubuh Melancarkan aliran darah Juga memerangi radikal bebas pada tubuh Yang akhirnya dapat membantu tubuh mencegah kanker lebih baik nih teman-teman Sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik Setidaknya 150 menit selama seminggu Dan kurangi duduk Terutama buat teman-teman yang kerja di depan layar ya Atau di atas meja, kerja kantoran Itu kan pasti seringnya duduk World Cancer Research Fund Menyarankan untuk rajin berolahraga Minimal 150 menit selama seminggu Untuk membantu mencegah kanker Nggak harus olahraga yang lari ya Teman-teman bisa melakukan olahraga intensitas sedang Seperti jalan cepat Bersepeda Berkebun Renang Menari Minimal 30 menit setiap aktivitas Atau memilih olahraga berat Seperti berlari Aerobik Sepak bola Bersepeda cepat Itu semua dapat membantu tubuh Beraktivitas lebih banyak Sehingga memerangi kanker Yang ke sepuluh Saran khusus untuk wanita Usahakan untuk menyusui bayi Anda Nah kita tahu sendiri Asi adalah nutrisi yang paling optimal untuk bayi Bahkan disarankan untuk melakukan asi eksklusif selama 6 bulan Kenapa? Karena asi memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi Dari antibodi, vitamin, bahkan bisa meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi Namun tidak hanya itu nih Ternyata menurut World Cancer Research Fund Menyusui terbukti dapat mencegah kanker pada wanita Terutama kanker payudara nih Kenapa? Karena saat wanita menyusui Dapat mengeluarkan hormon-hormon yang membantu tubuh mencegah kanker Dan yang kedua Ketika menyusui Dapat memperbaiki kerusakan sel-sel pada payudara Sehingga mencegah kanker nih teman-teman Nah itu tadi 10 rekomendasi Yang sudah terbukti dapat membantu mencegah kanker nih teman-teman Kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan Silahkan komentar di bawah ya Dan dari teman-teman See you di video lanjutannya Bye-bye Bye-bye